Halo semuanya, kembali lagi di Sinala Sadi Kulhak dan kita kembali lagi bermain game Viva 23 bersama Persebaya Fantasy Crear Mode jadi sebelumnya saya mohon maaf dulu karena kemarin sama sekali gak bisa upload series Persebaya dan juga series Persif Bandung kenapa? karena pada saat saya mau record ternyata Viva 23 ini melakukan update ya sudah ada update, title update 14 dan otomatis modenya itu gak bisa berjalan lagi di title update 14 jadi saya nunggu dulu modenya update baru kembali lagi disatukan dengan Viva 23-nya jadi setiap ada title update itu modenya juga harus menyesuaikan tapi setelah update modenya ternyata ada masalah baru jadi anti-cheat seperti yang kalian tahu Viva 23 itu sekarang udah ada anti-cheat beda banget dengan Viva 22 yang gak ada sistem seperti itu tapi ternyata setelah update, title update 14 itu anti-cheat dari Viva 23 di banyak orang, bukan cuma saya yang ngalamin di banyak orang khususnya untuk platform steam itu mengalami yang namanya seperti error ya jadi gak mau kebuka jadi gamenya itu gak bisa kelaunch sama sekali gak bisa kebuka dia stuck di anti-cheat jadi problem itu berusaha saya selesaikan selama satu harian ini dan baru ini baru ini selesai di fix ini pun saya juga gak tahu apakah udah bener-bener fix normal ini gamenya udah berjalan dengan sempurna atau gimana modnya juga apakah sudah berjalan dengan sempurna ya karena baru banget selesai saya selesaikan masalah ini dan saya langsung record aja jadi kita lihat ntar mudah-mudahan sih sudah sudah bagus semua ya mudah-mudahan udah gak ada kendala lagi dan ya mari kita lanjutkan series ini untuk melihat episode kali ini kita bisa melangkah sampai dimana khususnya untuk apa ini namanya pramusim ya jadi sekarang memang di series Persebaya Fantasi Career Mode ini kita lagi masuk di turnamen pramusim dan juga masalah transfer jadi tentu saja kita masih pengen mendatangkan pemain cuman ya kita tahu lah di episode sebelumnya memang kita gak bisa mendatangkan pemain lagi gak tahu kenapa ya nanti kita lihat aja setelah mungkin pramusim mudah-mudahan sudah bisa atau lebih cepat lebih baik lagi nah kemarin saya juga baca di kolom komentar bang ini Sergio Ramos ya boleh juga sih pemain tua seperti Sergio Ramos ini kita butuhkan dulu untuk di awal-awal di awal-awal karir kita di kasta keempat liga Inggris jadi kita lihat ini Sergio Ramos apakah memang mau dilepas sama PSG atau malah sama aja oh mau-mau dong oke oke jadi kalau begitu kita langsung gas negosiasi dengan Sergio Ramos kita bikin dia setim lagi dengan Cristiano Ronaldo ya baiklah ternyata bisa negosiasi cuy dan ini dia kita bakal membahas transfer dari Ramos yang sekarang value-nya ini sudah tinggal tidak mahal banget ya cuman 7 juta aja jadi saya coba tawar dengan angka 6 juta aja karena usianya juga udah tua jadi harusnya sih mau dengan harga segini nah 6 juta 400 ya oke kalau gitu saya coba counter ke 6 juta 100 aja ya 6 juta 100 seribu euro harusnya sih deal masih tetap oke kalau gitu tetap ya kita coba sekali lagi deal let's go aman 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 ya jadi itu dia Ramos sudah dilepas oleh PSG dan tentu saja saya bakal ambil pemen-pemen lain juga jadi kita negosiasi dulu dengan Sergio Ramos karena memang kita butuh center back juga yang punya pengalaman dan memang salah satunya Ramos merupakan center back yang sangat luar biasa pada eranya PP udah pengen disiun gak sih kayaknya udah pengen disiun deh PP disini oh langsung minta roll crucial oke Ramos siap karena memang anda juga bakal jadi pemain intis oke mungkin maunya sih mungkin 1 tahun doang tapi kita coba 3 tahun 1 tahun ya yaudahlah tambah aja 1 tahun lagi oke deal gak ada realist klaus kemudian kita accept aja ini tinggal luah aja nih Benzema bener-bener mau ya gaji gaji 75 ribu udah boleh lah samain aja ya 600 ribu untuk signing bonus gak usah terlalu banyak signing bonusnya ya oke deal oke Sergio Ramos tergir Ramos resmi menjadi pemain aduh sama-sama gondrong ini ya agennya sih perempuan ya memang wajar gondrong rambutnya ah Pep merasa terintimidasi dengan dua orang yang ditemui gondrong semua sementara dia gak punya rambut aduh ini dia wih oh ya harusnya Ronaldo dong oh tapi ya Messi juga boleh sih soalnya sudah se-team juga di PSG dia oke jadi Ramos menyusul Messi dan juga Cristiano Ronaldo di Persebaya Surabaya Manonoya juga ternyata ada disini dan mereka sepertinya memang sudah saling mengenal cukup baik ya ini dia Sergio Ramos resmi menjadi pemain Persebaya Surabaya wuh mantap oke itu dia Sergio Ramos 6.300.000 harga yang cukup murah untuk aduh tapi dapet C 1.4 oke 4.5 best possible dealnya oke oh di compare sama ini ya risk Rido oke Pinsipo masih mahal banget ya ternyata ya aduh hmm got red bell waduh masih belum bisa oh jadi memang teman-teman ini memang yang gak bisa semua eh Suarez bisa sudah bisa Suarez bro wah Neymar juga mau kayaknya nih waduh coba kita tawar jangka 15 juta aja Suarez kita butuh striker untuk menggantikan Ronaldo juga oh ada 9 close hmm gak apa-apa sih siapa aja deal udah deal kita dengan Luis Suarez mantap mantap oke negosiasi lagi dengan Luis Suarez nya bisa betul emang udah bisa ya berarti trio MSN dipersebaya bang trio MSN nih bos waduh mantap oke rotation mau gak sih kayaknya important sih dia oh crucial wow antum duet sama Ronaldo aja kalau kayak gitu pake dua striker kita 3 tahun gak ada ya pemain tua semua rata-rata cuman maksimal itu 2 tahun doang kontraknya tambahannya oke oke what's up gak ada reals close gaji gaji sih kita kasih gaji Suarez ini dikit naik aja terus ini bonus ya 500 aja ya 400 ribu lah oke deal Luis Suarez juga resmi menjadi pemain persebaya Surabaya wah berarti kita udah punya nomor punggung 9 nih disini ya di persebaya oke nomor punggung 9 Luis Suarez akan menjadi pemain persebaya Surabaya tinggal nah cocok sih cocok punai ijo langsung pake jersey take fit ya dia oke Luis Suarez dari tim national national dapat apa price-nya dapat pembelian yang komplit yang excellent deal oke ini bagusnya juga sih soalnya di viva 23 ini kita jadi terbantu ya dengan adanya penelian transfer yang kita lakukan kalau di viva sebelumnya kan gak ada sama sekali jadi kayak kita gak tau nih apakah udah cukup bagus negosiasi kita tuh belum ya jadi bener-bener harus oke bentar saya coba ini dulu ke squad dulu guys ya nah kita lihat dulu Luis Suarez ini kita kasih nomor punggung 9 oke mana marcelino ya marcelino kayaknya belum bisa sih pakai nomor 29 mungkin dia untuk sementara sih saya bikin dia pakai nomor punggung 77 aja ya penurusnya Ronaldo sebenarnya dia nanti karena dia bakal jadi pemain inti kita juga disini jadi kita kasih kasih nomor 77 aja untuk marcelino verdant dan untuk sergio ramos saya mungkin nomor 4 atau 5 ada gak sih yang pakai nomor bentar 4 ya leo lele sempat ramos saya kasih nomor 5 maulana aja gak apa-apa nomor 3 oke baiklah suara sudah merapat kemudian kalau bel tadi belum bisa ya sebentar Gareth Bale tadi belum bisa tuh belum bisa berarti mungkin Neymar coba aduh tapi mau gak sih maksudnya ya masih belum bisa hmm mungkin kita harus sebelum ini mereka bisa semua ini sambil menunggu kita mungkin cari lagi pemain coba saya lihat dulu siapa si centerback yang lumayan tua tapi masih bagus guys coba ya kita lihat dulu nah sebenarnya sih ada cukup banyak pemain yang memang sudah mau pensiun itu PP juga saya sebenarnya berencana mau cari juga dia cuman kita coba ya mudah-mudahan masih ada karena kalau ada PP sebenarnya mantep banget untuk ini untuk siapa namanya untuk Ramos duet di tengah itu pemain luar biasa dia jadi mungkin saya bakal coba cari pemain-pemain yang masih ini dulu teman-teman masih murah harganya dan udah berpengalaman ya jadi mungkin kita bakal coba PP dulu kali ya coba PP dulu masih ada gak dia eh kenapa ini jadi free agent ini PP oh ini masih ada loh 39 tahun masih dipotor dia ini rating masih ya udah mau pensiun aduh telat aduh coba saya cari center back yang umurnya udah di atas 30 tahun oke waduh langsung pemain waduh udah ini david alaba pemain madrid 30 tahun masih mahal masih 55 juta bagus sih david alaba ini saya coba tambah aja 52 juta 55 juta sih gimana tadi ini david alaba Arthur Aspi kan udah ada tapi gak bisa juga kan Fabiana Beltrime Bonucci oh 11 juta bisa ini Leonardo Bonucci oke ya itu aja mungkin dulu kemudian untuk coba leftback ya kita coba Jordi Alba kan udah ada Alexandro juga Alexandro 15 juta ya dari yang lain dah Rapos Alonso oke siapa lagi yang bagusnya Pandi Frendi Saputra hmm Jajang wah main Indo ini banyak nih Kim Jin oh gak ada ya apa bagusnya kira-kira ini boleh leftback cuma itu doang tadi Jordi Alba dan Alexandro yang di atas 30 tahun ya saya mau kumpulkan dulu pemain muda ini eh pemain muda pemain tua maksudnya Alexandro 30 tahun 15 juta pemain UV ya itu dia aja mungkin dulu kita datangkan dulu si ini siapa namanya Alaba kali jadi kita datangkan 2 centerback 1 striker jadi dia duet sama Sergio Ramos ini sama-sama pemain Madrid juga kan eh harusnya sih bisa lebih kemestrinya lebih dapat mau gak ah gak mau bangke bangke gak mau Bonucci gimana yah mau Bonucci yaudah Bonucci aja dulu gak mau Madrid lepas dia astaga udah kita main kita negosiasi aja dulu dengan yang ada alah berarti Ramos Suarez sama Bonucci 11 juta ah 9 juta aja sih ini kita 35 tahun juga kan ayo kita bikin mungkin sejarah dulu di kasta keempat di Inggris maulah aduh masa 14 juta lagi 11 aja bang 11 aja bang ah ya ampun ngambek dia no yah Bonucci Bonici ini waduh ada release close ini bisa kita bayar release close nya sih tapi bentar sterling kan gak mau tadi ya sterling gak mau nah kan Neymar juga gak mau belum bisa intinya kemudian Nuno ini berapa 44 juta ya mau gak dia ah gak mau juga coy ini eh Fernandez 24 tahun masih muda sih tapi harganya lumayan mau gak ah gak mau juga Martinez ya elah yaudah kita ambil ini ah gak bisa ya harus bayar release close harus bayar release close astaga coba-coba saya mau kumpulkan dulu pemain Argentina 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 coba cari yang kemarin pemain-pemain mudanya mungkin eh kok jadi fokus di ini 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 aja ini nah oke kita cari-cari dulu guys ya aduh emm oke oke Victor Emiliano Mendes Diego Diego Polenta Marcos Rojo boleh juga sih ini pemain dari Boca Junior 78 ratingnya Marcos Rojo gak ada tidak tidak ada yang terlalu saya mau gas ke Liga Inggris dulu mana mana MU kita ambil dulu pemain-pemain MU kita lihat siapa tau ada yang menarik kasih Miro bisa sih masih mahal 86 juta oh iya kemarin ada yang nyaranin ini ya apa namanya modrik 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 iya iya betul-betul modrik cross nah mantap ini coba wah tapi cross masih mahal banget coy 72 juta tapi kita coba dulu siapa nih yang bisa ini kamu modrik sudah terlalu banyak mengupdik pada real nah bisa luka modrik thank you saya baru ingat sarannya guys terima kasih luka modrik nah ini bisa bersama Ramos dan Ronaldo ini berkumpul mereka di Persebaya Surabaya oke kita lihat langsung aja saya mau tetap beli dia di angka 29 juta kita ada gelandang yang lumayan bagus ini oh gak apa-apa gak apa-apa jadwal di naik 100 ribu dolar itu gak masalah bagi Pep oke deal dan luka modrik kita lihat aduh dia pengen nomor punggung berapa ya dia kan 10 tuh mungkin 11 kali mungkin oh langsung minta krusial siap oh enggak enggak 2 tahun bisa geng kusada reals clause gaji uh bus masing mahal gajinya pak wah bisa gak sih 150 aja sign bonus 1 juta turunin gadget tapi naikin sign bonus aduh 155 ya ya gak apa-apa naik 5 ribu lah ya oke resmi merapat luka modrik kepada persebaya surabaya squad yang sangat luar biasa persebaya pembeliannya ini nah ini dia siapa yang bakal menyambut apakah Luis Suarez atau Ronaldo Adoni ya Messi terus dong Messi terus ya astaga masih aman lah masih aman kumpulan pemain tubuh semua tapi masih berkualitas oh nomor 13 gak apa-apa sih oke luka modrik juga berhasil kita datangkan disini mantap dapet deh ya transfernya aduh ini cross bisa gak tonic cross weak foot bintang 5 kita cek dulu luka modrik oh great keteran development iya balance aja memang karena udah gak bisa nambah 11 ada gak sih yang pake aduh ada supli adik mungkin apa-apa 13 aja kalau gitu wih boleh juga ini ini stah modrik cross cross itu kasih miro sih bagusnya dcdm iya gak sih waduh waduh coba kita lihat dulu squad kita nah jadi kita atur ulang ya oke nah disini kan udah ada yang namanya bentar ini stah nah ini stah ini disini oke di kiri nah ini karena mesi udah ini saya mesi taruh disini aja atau bentar saya pake informasi ini dah informasi 433 tag nah mesi saya taruh di camp kemudian disini berduit lah mereka si modrik dengan ini stah dan untuk ramos tentu saja bakal naik menggantikan leo lelis aja kemudian untuk si suarez kita naikkan di bangku cadangan nanti silvio kayak gini kemudian Marcelino bangku cadangan juga di pedal nah disini untuk sementara udah bener sih kayak gini jadi total udah berapa main asing kita main baru manual noia kemudian ramos ada modrik iniesta messi ronaldo emang masih sangat kurang sih suarez suarez ya jadi itu aja sih dulu untuk formasinya dan kita masuk ke transfer hub lagi tadi tadi modrik kan krusial jadi memang harus sering banget kita mainkan nah disini juga saya mau mengumpulkan nanti para lord juga ya para lord kayak megwaya yang harganya yang harganya waduh murah banget sekarang dia ya 24 juta 20 juta doang kemudian bright white bright nah ini dia martin bright white scout dulu lah oke itu aja sih mungkin dulu pembelian kita di episode kali ini sambil melunggu juga winger yang bakal kita datangkan di next episode kalau memang udah bisa ya guys ya kalau memang udah bisa kita datangkan ya kita bakal datangkan jadi untuk sementara kayak gitu aja dulu di next episode kita bakal main satu pertandingan untuk pramusim menghadapi Union Berlin ini saya mau main sih sebenarnya cuman udah 30 menit ternyata jadi kalau misalnya saya main bisa sampai 50-an menit jadi saya rasa kepanjangan ya jadi untuk sementara episode ini kita fokus di transfer ada pemain yang kita datangkan tadi ada Luis Suarez Modric kemudian ada Sergio Ramos udah 3 ya udah cukup lah dan kita juga udah atur formasi tadi seperti yang 433 yang saya bilang ya jadi kita bakal menggunakan 433 dan Messi di camp nah tentu saja kita butuh winger lagi nantinya yang saya harapkan sih sebenarnya Raheem Sterling ini kalau Vinicius juga bisa banget cuman saya gak mau beli dia dengan harga yang 200 jutaan kayak gitu terlalu mahal ya jadi itu aja mungkin untuk episode kali ini terima kasih banyak untuk semuanya yang sudah menonton jangan lupa di like videonya dan di share juga untuk teman-teman yang baru bergabung silahkan di subscribe dulu channel Sadikul Hak yang belum subscribe kalau kalian suka ya tapi kalau gak suka juga gak ada masalah kalian yang punya hak untuk subscribe atau tidak dan sampai jumpa di video-video berikutnya bye-bye thank you banget bye-bye bye-bye bye-bye